Intro Halo, Sasa Helfers! Berjumpa lagi dengan saya Resi Kursus Masak Online Bangsajan Sedap kali ini Kita akan membuat kakak goreng Saus asa manis Buat yang sebelum masuk ke proses pembuatannya Kita lihat dulu di sini bahan-bahannya Sudah ada 1 ekor ikan kakak Ini sudah di filet dan sudah kita potong panjang juga Dan ini juga sudah dimarinasi, Sasa Helfers Lalu untuk ada 2 2 sendok makan minyak untuk menumis Dan untuk bahan pelapisnya Ada 100 gram tepung terigu protein sedang Ada 25 gram maizena 1 sendok teh bawang putih bubuk 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk Dan ini sudah ada 1,5 sendok teh baking powder Dan ini ada 75 gram havermour Untuk bahan pencerutnya Di sini ada 100 gram tepung terigu protein sedang 225 ml air Dan 1,4 sendok teh garam Dan untuk Sasa manisnya Ada 1,5 buah bomba yang sudah diiris panjang Ada 100 gram nanas yang sudah dipotong-potong 1 buah wortel yang sudah dipotong korek api Lalu ada 1 batang daun bawang Ini sudah kita potong 4 cm Dan ini diiris halus ya Dan ini sudah ada garam 3,4 sendok teh Ada gula pasir 1 sendok teh 5 sendok makan saus tomat 400 ml air Dan yang terakhir ada 1,5 sendok makan tepung maizena Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat Kakak goreng saus asam manis Sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Eh sebelum masuk ke proses pembuatannya Untuk Sasa lovers yang sudah hadir Jangan lupa untuk absen Sasa lovers nontonnya dari daerah mana aja Dan kalau ada yang mau tanyain Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Oke sekarang langsung aja Yang pertama kita akan membuat Campuran bahan pencelup dan juga bahan pelapis Nah untuk bahan pencelupnya Di sini ada 100 gram tepung terigu Kontain sedang Lalu ada 1,4 sendok teh garam Yang dicampur dengan 225 ml air Nah ada-ada yang bergabung nih Dari Aurelia Rizky Karina Karina Dari Padang hadir Halo Aurelia Padang Wilkis yang selalu ditunggu Medan hadir Terus ada dari Hai Mbak Resi Dari Raka Katanya ini penggemar rahasia Ada dari Tari Jakarta Utara hadir Yuli Holi Bandung hadir Nadirah dari Makassar Dan ada Bundana Rendi Dari Cilegon Banten hadir Wah ini banyak banget yang sudah hadir ya Halo seselamat siang semuanya Bupik Bandung juga Palembang hadir Nah ini dari warga Instagram Nah dari warga Facebook Juga sudah banyak yang bergabung nih Ada dari Makassar Terlambat dari Buku Kirei Wah ini baru terlambat sini ya Katanya lagi bikin apa nih Kita sedang membuat Kakap goreng Saus asa manis Nah ini tadi bahan pencurupnya sudah kita buat Sekarang untuk bahan pelapisnya Ada 100 gr tepung terigu Lalu ada 25 gr tepung mezena Ini semuanya kita mix jadi satu Satu sendok teh Bawang putih bubuk Lalu ada garam Setengah sendok teh Seperempat sendok teh merica bubuk Ini akan kita campurkan dengan baking powder Setengah sendok teh Dan yang terakhir kita tambahkan dengan half permutu Nah ini yang bikin beda ya Iya betul Yang bikin beda Kita menggunakan half permutus ini Untuk bahan pelapisnya Ada dari Enning Ratmaningsi Halo selamat siang Halo selamat siang Ada dari Rica Subang Sang Suarsana Denpasar Meli Lauren Dari Sabah Malaysia Timur Hadir Iga Yustiana Bengkulu Lucy Lampung Roselyani dari Padang Ada Drozdoang Aceh Dan ada dari Ani Imankan Kendari Hadir Kendari juga hadir Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Nah ini sudah Jadi untuk bahan pelapisnya Jangan lupa selamat siang Untuk memanaskan minyak Di sini sudah saya panaskan minyaknya Jadi bisa langsung Kita olah aja Wah ini di geset dulu kali ya Ada salam dari Banda Aceh Dari Depi Apriliana Halo Banda Aceh Ada pertanyaan ini dari Tenggung Kirei Half Permut dengan Oatmeal Sama enggak kak? Half Permut sama oatmeal itu sama ya Sosophers Salam dari Kota Malang Amanda Octavia Selamat siang Nah jadi yang pertama Di sini akan kita masukkan Kedalam bahan pencelup Satu Rini Surabaya hadir Halo Nah yang baru bergabung Kita lagi buat Apa nih kali ini? Kakap goreng saus asam manis Nah kakap gorengnya Di sini sudah kita filet Dan kita potong panjang Seperti ini Jadi sudah lepas dari durinya Jadi dagingnya sudah di filet Jadi durinya Amat kepalanya Bisa dibuat Kalgu ikan atau sop ikan Dagingnya dibuat Tatap goreng Saup asam manis Nah ini Minyaknya juga sudah panas Bisa langsung kita goreng aja Ada dari Kadina Salam dari Probolinggo Citra Dari Kota Makassar Dan ada dari Ibunda Alan Rose Salam dari Kepanjen Malang Oh ini yang mampu Jauh-jauh banget ya Halo asam Halo semua Halo semua Ini kita untuk menggorengnya Tidak membutuhkan api yang lebih besar Jadi cukup dengan api sedang Api sedang ya Yang digunakan ya Ada dari Delta Telangwaru Halo Halo Hai Dari Singapura Taiwan hadir Dan Los Angeles Juga hadir Lebih jauh-jauh lagi Yang mau ngomong Gorengnya deep fry Atau Celo fry Ini kita deep fry Jadi dia harus terendam Si ikannya Ini kenapa kita menggunakan api Jangan terlalu besar Jadi sapuknya nanti si Pelatisnya sudah matang Tapi dalamnya belum Jadi kita menggunakan api sedang Tapi sebelumnya Minyak gorengnya juga Sudah harus panas Ada dari Warung Mahbenteng Raika Salam dari Cimanggis Halo Cimanggis Ada juga Salam dari Batu Hamidah Batu Halo Halo Batu Los Angeles Kebonjeruk Lumajang Halo semuanya Ada tetangga kita juga Nyatanya Kebonjeruk Daerah nih Boleh-boleh Mantir nih Biar tahu Ini Gimana rasanya ya Ini bau gurinya Udah keluar Bau-bau ikan gorengnya Enak banget Bau-bau ikan gorengnya Udah seder banget Balinya Nah kita menggunakan Hover Mousse Tadi pada saat Di bahan-bahannya Ini bisa jenis Soap Bunya Hasilnya lebih Sisi Seperti ini Jadi unik ya Ada Ada Itunya Apa ya namanya Fleck-fleck Dari si oatmeal Iya betul Nah ini kalau Terselopers Tidak mau pakai Oatmeal Atau Hover Mousse Tidak bisa menggunakan Konflak ya Mbak Korin Iya bener banget Jadi lebih crispy lagi Kalau Terselopers Menggunakan konflak Halo Garut Ada pertanyaan Dari Drus Doang Maaf Taka tanpa Saos Kalau Cabelnya Kita rebus Sama bawang poti Jadikan Saos Atau manis Atau gimana Nah nanti Kita lihat Di mana sekarang Buat saus Saos Saosnya juga Sini kita buat Jadi enggak cuma Sikannya aja Tapi sekarang Kita akan Menggoreng Sikandakannya Terlebih dahulu Ada dari Biming Mulyati Pengen Bisa Aku dari Tua Makanya Ikutin Ini nonton videonya Sambal Biar Bisa Dan langsung Stratek Di rumah Apalagi Khusus Masak Online Sikandak Itu Tidak Disput Ya Ya Mbak Korin Diberani Sisis Dan boleh Bertanya Apa Aja Dan bisa Request Apapun Halo Garut Selamat Siang Kakak Salam Dari Kota Simahe Halo Selamat Siang Simahe Ada juga Dari Dewi Setiawati Halo Juga Bandung Datang Robolingo Dari Uni Kulsum Juli Prasetiawati Halo Dari Pasti Jawa Tengah Ada Saksa Tepungnya Ini pakai Tepung protein Apa Nika Tepungnya Kita menggunakan Tepung protein Sedang Kalau di pasaran Biasanya Protein sedang Itu Merknya Sikitiga Biru Ada Ini Ada yang Pengen Diulang Bahan Tepungnya Jadi Bahan Tepungnya Ada Dua Jadi Bahan Penjelup Dan Bahan Pelati Bahan Penjelup Ada Ada 100 gram Tepung Protein Sedang 225 Milit Air Dan Seperempat Sendok Teh Garam Itu Diaduk Jadi Satu Nah Untuk Bahan Pelatis Ada 100 Gram Tepung Protein Sedang 25 Gram Maiz Tenang 1 Sendok Bawang Putih Bubuk Setengah Sendok Teh Garam 1 Sendok Teh Merica Bubuk Setengah Sendok Teh Backing Powder Dan 75 Gram Hapermut Itu Diaduk Jadi Satu Sendok 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 Sendok